Intro Suasana perayaan ulang tahun ke-22 Partai Amanat Nasional, PAN, mendadakening sesaat di awal pidato Ketua Dewan Kehormatan, Wan Hor PAN, Sutrisno Bagir, SB. S.B. hampir menetekkan air mata dan hening sejenak, saat dirinya tidak menyampaikan terima kasihnya kepada pendiri sekaligus mantan ketua umum Ketumpan M. Amin Rais. Intro Saya ucapkan terima kasih, boleh minta air? Maaf, kata SB yang tiba-tiba diam dan mengendalikan emosinya. Desi Ratna Sari sebagai pembawa acara memberikan segelas air putih kepada SB dalam acara yang digelar di kantor DPP PAN, Jalan Amin No. 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta, Minggu 23 Agustus 2020. Kemudian SB melanjutkan pidatonya dengan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pendiripan Amin Rais. SB juga mendoakan agar Amin Rais selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Saya yakin kami semua mengucapkan terima kasih kepada pendiripan Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Mudah-mudahan beliau selalu selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, ucap SB. Mantan Ketua Umum PAN ini juga berharap agar Amin Rais bisa mendengarkan acara hari ini melalui YouTube. Mantan Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Kain Ini berharap bahwa Amin Rais bisa mengikhlaskan bergantian kepemimpinan PAN yang dipimpin oleh Joel Kibliasan untuk periode yang kedua dan berharap Amin Rais bisa terus bersama-sama dengan PAN. Kami mengharapkan Profesor Dr. Amin Rais selalu bersama-sama kita untuk membawa PAN lebih besar dari sekarang, harapnya. Sementara itu, anggota praksipan di PRRI, Desi Ratnasari, selaku pembawa acara mengaku bahwa ini kali pertama yang melihat SB menunjukkan sisi emosionalnya selama menjadi ke depan. Dari pengalaman saya selama di PAN, tidak pernah melihat saudaraku Sudresnobahir emosional. Tidak pernah, itu juga sebuah lompatan yang beliau tunjukkan sisi lain dari seorang Sudresnobahir, kata Desi. Desi juga menyampaikan syukurnya karena di internal PAN sudah menunjukkan adanya ikatan relasi yang lebih hangat dan dekat. Bahkan, menurut SB, lebih humanis. Ini menunjukkan adanya soliditas di internal PAN. Alhamdulillah, jika memang sudah ada ikatan relasi lebih hangat dan dekat antar saudaraku Sudresnobahir dan saudaraku Hatta Rajasa yang lebih humanis. Berarti sudah menunjukkan soliditas seperti kata Profesor Dr. Abdul Mupti Arifin, Sekum PP Muhammadiyah. Alhamdulillah, ucap Desi. Terima kasih telah menonton!